Beginilah cerita film bangku kosong ujian terakhir ketika murid-muridnya melakukan ujian dan menjawab soal yang dikasih oleh guru Nah ada beberapa orang yang ingin menyontek sama temannya Dua cewek dan dua cowok Nah dua cewek ini ada salah satu temannya meminta jawaban kepada temannya cewek Dan cowok ini berdua juga meminta jawaban kepada temannya cowok Nah ketika itu dipantau oleh kepala sekolah di CCTV Nah ketika dilihat dan disuruh oleh kepala sekolah mengambil kertas jawaban mereka Dan dipindah ke ruang lain Inilah empat murid yang menyontek tadi diawas oleh Satpam Nah ketika ibu selesai memberikan arahan untuk menjawab soal jawaban 90 menit Nah biasa 50 menit dan ditambah waktu jadi 90 menit oleh ibu Ketika itu ibu keluar di luar dan cuaca berubah seketika kayak gelap Semakin gelap Sampai ikut ruangan pun jadi gelap Nah inilah mahasiswa yang tidak menyontek tadi masih di dalam ruangan bersama teman-temannya Seketika ada salah satu orang kerasukan Tiba-tiba tangannya bergerak sendiri dan seperti merontak-rontak Nah inilah teman yang kerasukan di dalam ruangan tersebut Ini adalah salah satu murid yang kerasukan Dan tangannya bergerak sendiri Memutar-mutar sehingga merasa kesakitan Ini ayah dan anaknya yang bisa mengatasi masalah ini Yang mempunyai indra genam dan kekuatan Inilah sekolah yang akan didatangi tersebut Yang mengalami kerasukan Dan lanjut kerasukan kedua yaitu korbannya laki-laki Nah disini kerasukannya itu bisa membunuh orang yang ada ruangan Jadi beberapa orang banyak terbunuh oleh kerasukan tersebut Nah lalu ibu kepala sekolah ini menelpon bapak yang sama anaknya tadi di jalan Dan bilang pak disini ada korban seperti masa lalu dulu Nah jadi bapaknya akan segera datang Dan ini yang kerasukan merontak-rontak Dan membunuh teman-teman sekitar Sehingga ada beberapa orang keluar daripada ruangan tersebut Karena takut dibunuh oleh temannya tersebut Nah disini ada saat pam bilang jangan keluar Kata kepala sekolah tidak boleh keluar Kenapa tidak boleh keluar Semakin mereka mau keluar disitu akan dibantai dan dibunuh oleh makhluk tersebut Dan udah disegel pagar gaib di dalamnya Jadi mereka tidak bisa keluar Dan semakin mau keluar Maka mereka akan dibunuh Karena portal dalam disini udah masuk ke alam gaib Dan masih ada beberapa orang yang tertinggal di ruangan tersebut Dan masih menyaksikan temannya kerasukan dan memakan korban Dan semakin banyak korban dan berganti-ganti kerasukan tersebut Dan tetaplah mereka panik dan bingung harus ngapain Nah ini ada yang bermacam-macam Semakin banyak korban Semakin banyak juga kerasukan yang bergantian Nah ini yang nyontek tadi masih tidak tahu apa-apa masalah tersebut Masih menjawab soal yang diberikan kepala sekolah Nah yang sebagian mau keluar dari pagar ini Masih ada yang kerasukan di luar dan membunuh orang yang mau keluar dari pagar tersebut Jadi banyak juga korban yang di luar yang dibunuh oleh kerasukan tersebut Inilah bapak dan anak tadi yang bisa menyelesaikan masalah ini Dan dia bertanya kepada kepala sekolah Kenapa bangku itu kosong? Kata kepala sekolah itu bangkunya Karina Kemana Karina? Karina bunuh diri Karena saya marahin dan saya suruh dia istirahat ke UKS Ternyata pas saya datangin, saya hampirin Dia bunuh diri dan saya pun kaget Karena saya tidak ingin mengganggu ujian akhir ini Saya menyembunyikan mayat Karina Dan tidak memberitahukan siapapun Nah disini tetap berjalan lancar ujiannya Walaupun bangku Karina kosong Seperti itu Kata kepala sekolah Dan anaknya dan ayahnya pun kaget Nah ini nih masalahnya Gara-gara ini katanya Jadi memakan korban Kok bisa? Lewat bangku itu Bisa terbuka portal ke alam gaib Dan mempunyai kekuatan yang besar Kena ingin balas dendam Inilah mayat Karina yang bunuh diri tersebut Yang membuat kekacauan ini sangat besar Sehingga banyak yang kerasukan Dan masih ada di dalam ruangan Dan masih ada di dalam ruangan beberapa orang Yang membaca doa sesuai agama mereka Dan ada yang membaca ayat kursi Masih untuk menahan gangguan tersebut Tapi kekuatan Karina ini sangatlah besar Karena terhubung dengan portal gaib Yaitu Kang Ujang yang di dalam ar gaib Dan ada ini beberapa orang mau keluar Karena pagarnya Tidak mau malah terpental Karena udah dipagar gaib Oleh Makhluk tersebut Ibu kepala sekolah pun Sembunyi di bawah meja Karena ketakutan di teror Ayah dan bapaknya langsung menghadapi Siswa yang kerasukan Siswa yang pengen keluar daripada Sekolah tersebut Malah kerasukan Dan langsung menyerang Anaknya Tetapi Anaknya juga mempunyai kemampuan Untuk menaklukkan Makhluk tersebut Sehingga Malah Makhluk tersebut Yang kalah Dan disini Anaknya Langsung menerawang Kursi Karina Dan dia Merasakan energi Ke alam gaib Ternyata Pelakunya adalah Si Ujang Yang ingin balas dendam Dan ini saatnya Anaknya menembus Demensi alam gaib Karena ayahnya sudah meninggal Jadi Anaknya sendiri Yang mempunyai kekuatan Indra kenam Masuk ke alam gaib Untuk Menuntut balas Atas kelakuan Si Ujang Selama ini Yang membuat Orang kerasukan Dan menyegel Murid lainnya Di alam gaib Disinilah Ujang Ditantang Untuk berkelahi Dan Ujang pun Kalah Tewas Dan terbakar Dan murid lainnya Kembali ke dunia nyata Selamat menikmati Selamat menikmati